Halo, selamat bertemu kembali di kebun saya. Saya Wahyu Prananda. Sering juga disebut oleh rekan-rekan saya, dipanggil dengan Om Wahyu. Kali ini saya akan memperlihatkan kebun saya secara keseluruhan. Di sini saya menanam impasiens atau disebut juga pacar air. Saya menanamnya di dalam pot. Jenis yang saya tanam adalah impasien valeriana. Dan saya menanam beberapa jenis warna. Selain di dalam pot, saya juga menanam impasiens ini langsung di tanah. Seperti kita lihat di sini, ini adalah hamparan impasiens yang saya tanam langsung di tanah. Selain impasiens, saya juga menanam begonia dan hortensia. Ini adalah pohon apel yang saya tanam. Umurnya sudah cukup tua. Tiap tahun saya pangkas supaya tidak terlalu tinggi. Buahnya cukup banyak. Ini masih kecil dan masih muda. Nanti dia akan lebih besar dan warnanya akan menjadi merah. Ini adalah hortensia. Ukurannya cukup besar. Saya akan bandingkan dengan bola. Lihat perbandingan ukurannya sangat besar. Sesuai dengan namanya hortensia incredible. Saya juga ada pohon apel mini. Buahnya sangat kecil dan banyak sekali. Tapi apel ini tidak saya makan karena terlalu kecil. Biasanya saya biarkan untuk dimakan burung. Dan ini masih kecil. Nanti dia akan berubah menjadi merah. Ini adalah hortensia forever and ever. Sayang warnanya sudah mulai pudar. Warnanya awalnya adalah sangat pink. Kemudian berubah warnanya menjadi sedikit pucat. Dan nanti akan berubah lagi menjadi merah. Saya juga menanam petunia. Ini saya tanam di dalam pot. Ada dua pot. Di masing-masing pot ada dua tanaman. Petunia ini untuk mendapatkan bunga yang bagus. Harus mendapatkan sinar matahari yang penuh. Dan suhu yang tidak begitu tinggi. Dan ini hortensia. Dan saya juga menanamnya di dalam pot. Selain itu, saya juga menanam kalalili. Tapi ini belum berbunga. Ini gladiol. Saya juga tanam di dalam pot. Dan yang kuning ini adalah begonia. Ukurannya cukup besar bunganya. Dan ini juga hortensia. Saya tanam di dalam tanah. Dan setiap tahun saya pangkas. Sehingga dia tetap pendek. Bunganya masih banyak yang kecil. Belum besar. Lihat di sini. Ini bunganya masih kecil. Belum mekar sempurna. Dan yang ini sudah mekar sempurna. Sudah besar. Dan ini adalah gladiol. Gladiol ini belum berbunga. Ada beberapa yang sudah mulai berbunga. Seperti ini. Dan mungkin beberapa waktu lagi dia akan berbunga semua dan akan mekar. Gladiol ini saya tanam di dalam pot. Dan ini juga petunia. Saya juga menanamnya di dalam pot. Di sini bunganya tidak begitu banyak. Karena dia kurang mendapat sinar matahari. Karena tertutup oleh daun gladiol. Saya menanam beberapa pot petunia. Bisa kita lihat di sini. Berbagai macam warna. Yang ungu. Pink. Salam. Putih. Dan warna pink. Cerah. Sekarang kita lihat semua kebun saya secara keseluruhan. Kebun saya tidak luas. Dengan luas yang terbatas. Kita juga bisa membuat kebun yang indah. Saya memakai sistem minimalis. Terima kasih sudah berkunjung dan melihat kebun saya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk berkebun. Salam hijau dan salam indah.